Teknologi budidaya lebah dimekarkan di lelewak Dago, Bandung. Keluang pangerujung teknologi produksi nyeruan madu beki maksimal, lantaran bisa dikontrol ngaliwatan gawai. Madu anu dihasilkan OGE bisa dijadikan mengpirang produk keolahan anu sehat turmawa keuntungan. Madu mengerupa cairan alamiah anu rea ngandung zat gula anu dihasilkan kunyiruan tina nektar kembang. Madu rea pisan manfaatnya piken awak jeng kecantikan samalah bisa nyegah kanker. Tah, piken ngemaksimakan produksi madu ayapang rojong teknologi anu ditaratas kusala saji Universitas Negeri di Jabar anu rukun gawe jeng pemerintah di lelewak Dago, Bandung. Kalawan pangerujung etat teknologi anu bisa dikadalikan ngaliwatan gawai ite, tina hiji setup anu esina 15 ribu nyeruan, mampu ngasilkan madu tepika 5 kilo. Cek inisator Unpad Bandung Bisantuari Dewi Purnomo prak-perakan ngelarapkan etat teknologi tee bakal ngurangan resiko gagal, kukituna dipastikan madu bakal diproduksi secara optimal. Pendang tradisional ya, kita hanya madu, takut disengat, apa dan lain-lain, sebenarnya itu bukan hal yang perlu ditakuti, karena lebah ini jika bisnis model sosialnya tepat, bukan hanya sekedar lingkungan hidupnya yang terjaga, tapi secara ekonomi memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, karena madu itu sendiri memiliki nilai tambah yang tinggi. Nah yang paling penting sebenarnya adalah ketika pembangunan ini mengarah pada percepatan pertumbuhan ekonomi, ini tidak meninggalkan pada kelestan yang lingkungan. Tepika Kiwari ayah 18 rupa keolahan boh kadaharan boh inuman, hasil turunan tinam madu, timimiti inuman berenergi, biskuit, kek, tepika saos. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV